Mirsa Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga kini belum mengetahui dari mana hitung-hitungan 300 triliun rupiah transaksi mencerigakan pegawai di bawahnya yang disebutkan oleh PPATK dan Menko Polhukam Mahfud MD. 300 triliun rupiah transaksi mencerigakan di Kementerian Keuangan didominasi pegawai di Dijan Pajak dan Beacukai. Transaksi mencerigakan hasil analisis PPATK selama 14 tahun sejak 2009 hingga 2023. Dari 160 laporan, 460 pegawai Kemenkiu diduga terlibat dalam transaksi jagal. Sri Mulyani mengaku baru menerima surat dari PPATK terkait laporan ini. Namun dalam surat dengan 36 halaman lampiran, tidak disebutkan angkanya. Kementerian Keuangan sejak 2009 telah menerima 196 surat yang sebagian sudah ditindaklanjuti oleh Irjen Kemenkiu. Saat ini masih tersisa 70 yang memerlukan keterangan tambahan. Jadi saya sampai hari ini karena baru menerima suratnya tadi pagi, jadi saya belum melihat angkanya ya. Mengenai 300 triliun terus terang saya tidak lihat, di dalam surat itu tidak ada angkanya. Jadi saya tidak tahu juga 300 triliun itu dari mana angkanya. Nanti saya akan kalau kembali lagi ke Jakarta, saya akan bicara lagi dengan Pak Mahfud dan juga Pak Iman. Angkanya itu dari mana. Sehingga saya juga bisa punya informasi yang sama dengan Anda semuanya, media dan masyarakat. Tentu saya tanya kepada Pak Iman, cara menghitungnya gimana, datanya seperti apa. Karena di dalam surat yang disampaikan ke saya, yang dalam hal ini ada lampirannya 36 alamat itu tidak ada satu pun angka.